Halo Coy, balik lagi sama gue Brandon dan Pak Coy Kita masih main game Minecraft Survival Mode Dan di video kali ini, gue sama Pak Coy bakal bikin ternak Bakal gedein ternak, Pak Coy jangan kayak orang gila dulu Pak Coy Kita bakal bikin ternak, kan kemarin kita udah bikin ternak sebenernya Cuman gue pengen memperbesar ternak dulu Coy Nah disini gue udah nyiapin sapinya tuh Udah nyiapin sapi sama kambing juga nih Sama Pak Coy Dan sebelum kita mulai videonya Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di like dan di share ke temen-temen kalian semua Agar temen-temen kalian bisa merasakan keseruan dari kita Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi kita masuk ke videonya Cuman Oke Coy, pertama-tama sebelum kita bikin pump-nya Kita mau bikin, eh bikin, kita mau ngambil kayu dulu Coy Kita mau bikin kayu Karena kita disini butuh banget banyak kayu nih Pak Coy, Pak Coy, dimana Pak Coy? Oh Pak Coy lagi siap-siap Oke, kita nembang kayu dulu ya Coy ya Oke Coy Udah dapet berapa stack lah Coy, kayunya Yang siap ready untuk kita pakai 12 stack, seriusan loh Dapet dari mana loh? Boong loh Pak Coy, itu dapet X-Bow dari mana? Ya, nyamplung kan dia Pilager, oh iya, pilager dari tadi Sering banget nyerang kita Coy Gak tau kenapa, gila kali pilager ya Oke Kita langsung bikin pump-nya dulu Nah ini, eh pump lagi Apa namanya, ternak, ternak tadi Ini kan ternak kita nih, aduh kecil banget Kasian banget Coy Pada dempet-dempetan gini tuh Ada babi lagi satu tuh Ngapain coba Nah, rencananya gue kenyan bikin ternaknya Luas banget sih gini nih Pokoknya gede banget lah Sebelum kita bikin ternaknya Gue pengen ngasihin tanah-tanah dulu ini Jadi biar rata Oke, kita ambil tanahnya dulu Pak Coy, ambil tanahnya dulu Pak Coy Oke Coy, gue abis ngambil tanah Pak Coy juga tadi yang ambil tanah Kita ratain dulu ini tempatnya nih Ngapain lagi disini nih, halanya Sorry ya, kamu aku Eh, buset dan langsung mati Nah, kenapa gue pengen bikin ternak dulu Nah, sebenernya sih gue pengen langsung jalan-jalan ke nether Kayak yang kemarin video gue bilang gitu Cuman, gue ngeliat ternak Sedih banget gitu Udah kecil, sempit, banyak banget lagi isinya Jadi, gue putuskan untuk bikin ternak dulu gitu Coy Mungkin setelah ini baru kita jalan-jalan ke nether Oke Coy, mungkin cukuplah segini agaknya ya Nah, ini udah bakal gede banget sih Cuman nanti rencananya gue pengen dipisahin Jadi, sapi sendiri, domba sendiri Bener Pak Coy? Kita pisahin nanti ya berarti ya Dan malangnya lagi Coy Sedih banget ini Coy Kuda kita hilang lagi Coy Bener Pak Coy? Pak Coy gak pengen kayak gitu? Pak Coy bersedih ya? Pak Coy sedih kayak gitu Sedih gak? Oh, sedih banget ya Padahal kudanya padahal Kemarin udah gue kasih gold armor Dan sekarang kudanya lenyap Coy Untung sedelnya gue ambil nih Coy Dan rencana sih, kalau misalnya masih ada kudanya Gue pengen kandang kuda tuh di atas sini Jadi kandang kuda sendiri Di bawah sapi sama kambing dan kandang babi Jadi, dipisah-pisah gitu Coy Mungkin nanti kita cari lagi kudanya ya Oke Pak Coy, Pak Coy Ayo kita mulai yuk Berarti ini Ini dihancurin juga Pak Coy Kita ratein dulu nih Yang disini nih Jadi Kandang ternak ini Gue terinspirasi dari Kemarin kan gue jalan-jalan sama Pak Coy Saya ingat tervideo Gue terinspirasi dari Lepas villager Coy Nah, ini kan gak ratas sama Coy Jadi enak Pak Coy, ayo bikin itunya dulu deh Apa namanya? Apa sih namanya? Pak Coy bikin atapnya Gue bikin tempat minumnya ya Tempat minumnya 3 blok kali ya Kebedaan gak ini? Kecilan apa? Eh, kecilan gak Pak Coy? Segini Cukup gak segini? Segini aja kali ya Yaudah Pak Coy Buruan bikin itu Bikin pagernya dulu Pak Coy Katanya ada 12 stak Mungkin nanti dipisahnya berarti Kita pagernya aja kali ya Coy ya Jadi misalnya sapi di kanan Jadi misalnya sapi di kanan Kambing di kiri Jadi di pisah aja Kita hitung dulu nih ada berapa blok Eh, kenapa dihancurin Pak Coy? Kebanyakan Ini ada berapa blok jadinya kalau segini Tadi gue udah capek-capek nyitung Set dihitung lagi sama dia 19, 20 jadi 10-10 ya Pak Coy Bener gak? Oke, udah malam Pak Coy Kita tidur dulu yuk Kita lanjut besok pagi lagi Oke Coy, selamat pagi Pagi-pagi kita harus semangat ya Oh iya, gue mau ambil anggar dulu Kurang ya Pak Coy airnya Kita isi dulu airnya Coy Jadi ini nanti ceritanya Tempat minumnya Coy Gak tau tuh pada bisa minum apa Kayak gini Pak Coy Kayaknya gak bisa minum Pak Coy Kalau kayak gini Benerah Coba kalau dipakai yang kecil Bisa gak Pak Coy kira-kira Hiasan Hiasan lagi Gak apa-apa lah ya Kayak gitu aja ya Hiasan ya Coy ya Lagian kan hewan ternak juga Gak pada minum ini ya Coy ya Pak Coy Pada minum gak sih mereka? Enggak kan? Ya udah, biarin lah Buat hiasan aja Nah berarti kita tinggal bikin atapnya nih Coy Kita kasih crafting kebal di sini Kita bikin pagar Jadi aku udah bikin pagar Kita tinggal bikin tiangnya Coy Tiangnya Berarti tiangnya ini kan ada 20 20 dibagi Berapa ya 20 bagi Empat aja berarti ya Tiangnya berarti kita ada empat aja Coy Tiangnya ada empat Berarti gue terus ini Satu Kita deketan Coy Sini satu Atas lagi Sini satu Sini satu Sini satu Sini satu Sini dua Tiga Empat Empat Sini satu Dua Tiga Empat Lima Sini satu Sini satu Kenapa Coy Oh di atas sini Dikira di rumah Gue kira di rumah Bisa dinaikin sih Nggak bisa Coy Sini satu 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 udah semua mantap ya lihat coy keren juga kecoy mantap lah coba kita lihat dulu dari cewek coy hey that's pretty good lumayan juga coy mantap lah lumayan 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 nanti kita tinggal bikin pagernya coy kita bikin pagernya coy nih habis yang bikin segini gimana sih lu kan tadi yang bikin segini apa coy kadang-kadang error coy berarti nanti kita pisah apa coy ini 1212 berarti disini tengahnya nih oke oke jangan ditutup gua gak bisa keluar oke coy kayaknya pagernya kurang nih gua mau bikin pagernya sip gua udah bikin pagernya coy dan kita bener-bener butuh banget-banget butuh banget-banget kita butuh banyak banget kayu coy karena semua ini terbuat dari kayu nah kita kasih pengisah dulu coy buat si sapi dan si kambingnya dan ini tutup dulu kita buka coy kandang yang kecilnya oke kita buka kandang yang kecilnya oke kita buka kandang yang kecilnya oke lagi lagi ngalangin pantatnya woy awas woy astaga pada ngalangin coy ini kan udah gede tuh tempatnya udah gede coba lah kesana pacoy 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 pintunya aja yang warna ini pacoy kita bedain kalo kayak gini gak keliatan pintunya yang ini pacoy yang kayak gini pacoy pintunya ya ampun gimana caranya masukin tuh bagaimana sih pacoy pada naik keatas pacoy oh berarti ini oh ini belum dipagerin ya pada mati pacar jangan dipukul ada ayam berenang ayam dari mana udah pagi lagi kita lanjut lagi bikin tenaknya sapinya kita bawain dulu pak coy kamu kayu coklat oi buat apaan pak coy buat pintunya ntar dulu pak coy ini banyak sapi soalnya nih hancurin lu satu nih eh sini sapi sapi naik 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 nah gua lepasin loh semua yuk kabur lagi kambingnya dét buset teribet banget ini gila sini 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 sapi 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 disitu bikin dia tulul dia coy loh kan belum pada kabur aja deh Pak coy yang dibunuhin Pak coy ya mati semua dong ini lah terlanjur lah yang ini juga sekarang ya kasian banget Pak coy jangan ditampolin semua Pak coy mati nanti Pak coy gila nih Pak coy mending bikin tangga disini Pak coy oke gue mau bikin tangga dulu coy eh dihancurin Pak coy gila emang wah Pak coy gila nih coy temen-temen udah ditampolin semua disini biar lebih keren coy eh kok nyamping gini coy oke gue mau masang tangga dulu ya coy oke pas ternyata coy wah nih kambingnya mau ikut juga tapi pak coy enak gue ajak mama lah come on nah oke coy akhirnya udah jadi juga coy kita lihat dulu dari jadu jauh wow mantap juga coy kan tadi kan pada ditampolin semua nih coy sama si Pak coy gila nih kita kasih makan dulu coy sekarang coy kasihan kita kasih makan dulu ya stok makanannya banyak disini coy wah ada nampak eh Pak coy kita kasih makan yuk Pak coy kita dulu Pak coy gila loh wah Pak coy udah ngasih makan dulu man coy ikutan dong Pak coy wah udah banyak anak ya Pak coy eh makan 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 eh siapa lagi mau oh udah pada kenyang coy oh ini anaknya belum panjang ya ya lu udah kenyang eh Pak coy Pak coy ngasih makan kambing gua ngasih makan ini sapi udah pada kenyang Pak coy oh ini anak kecilnya belum nih wah gitu wah gitu wah gitu berubah loh dia jadi gede loh kaget gua coba ini juga berubah gak jadi gede dia coy gila ayo sini makan lagi biar anakan kamu ayo cepat besar ya cepat jadi anak ya wah udah banyak banget nih ini masih nampak nih banget coy kita habisin ya semuanya ya makanannya coy ya dan habis coba kita liat dulu banyak gak oh banyak banget coy sapinya coy kambingnya juga banyak banget kita gak akan kekurangan makanan lagi nih coy kalau sapi bisa diambil susunya gak nanti ambil pake ember emang bisa Pak coy beneran oh bisa cobain lah aku masih lupa coy kalau bohong loh oh iya oh iya Pak coy bisa Pak coy buset udah baru tau terus susunya ini diapain Pak coy nanti kalau kena buff buffnya ilang nanti oh jadi kalau misalnya susu tuh kalau kita kena buff negatif minum susu terus ilang berarti kegunaannya sama ya kayak di dunia nyata ya boy eh coy berarti nanti kalau misalnya kena bet omen atau buff racun nanti bisa minum susu bisa ngilangin buff negatif gitu coy ih ada kambing coklat loh kita bawa coy kita gak punya nih kambing coklat soalnya kita bawa dulu kambing coklatnya coy wah kita punya kambing coklat coy coba kita kasih makan dia mau gak kamu weiss dia mau makan Pak coy minta makanan kambing dong Pak coy satu eh banyak kasih makannya coy coba dia bisa enakkan nanti kita belum ada nih yang coklat nih mana udah dikasih makan banyak kagak ada muncul anaknya yang coklat oh ada nih anaknya kecil wah udah coklat coy anaknya coy keren nanti kita nanti nyari kambing yang hitam juga coy kan ada tuh kambing hitam eh Pak coy tidur udah malam soalnya eh sini 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 kambing oke coy mungkin sampai sini aja videonya kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe nya di like dan di share ke teman-teman kalian soalnya teman-teman kalian bisa merasakan keseruan dari kita oke dan mungkin nanti di video selanjutnya kita bakal nyari kuda sekalian bikin kandang kuda dan juga kita bakal bikin ruangan untuk anvil ya ruang anvil oke terima kasih yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax